Gawat makin panas, inilah 3 berita Ferdi Sambo terbaru Berita pertama, Panglima peringatkan Hakim Ferdi Sambo gugat hasil sidang etik ke PT UN Awas, waspadai, Hakim masuk angin Berita kedua, Panglima Bantai Mafia, Audit Satgasus Merah Putih, Polri, Segera Berita ketiga, Rokigrum, Bongkar Korupsi di Kasus Sambo Mohon disimak baik-baik, agar tidak salah paham, inilah berita pertama Panglima, waspadai Hakim masuk angin Ferdi Sambo gugat hasil sidang etik ke PT UN Langkah Ferdi Sambo menggugat hasil sidang etik ke pengadilan tata usaha negara Dinilai tak akan membuahkan hasil oleh pengamat kepolisian, Bambang Rukminto Meskipun demikian, dia meminta agar proses tersebut dipantau ketat Bambang Rukminto menyatakan bahwa Keputusan Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang menjatuhkan fonis pemberhentian tidak dengan hormat PT DH Kepada Ferdi Sambo, sebenarnya sudah final Meskipun demikian, dia meminta agar proses PT UN dikawal ketat Karena berpotensi mengubah keputusan itu Dengan proses sidang kode etik, profesi, sampai banding yang menyatakan harus dipecat Sebenarnya, tidak ada celah untuk PT UN mengabulkan gugatan FS Kecuali, hakim PT UN-nya masuk angin Kata Bambang saat dihubungi Jumat 23 September 2022 Meskipun demikian, peneliti dari Institute for Security and Strategy Studies ISESS Menyatakan bahwa putusan PT UN tak akan berpengaruh pada proses pidana yang dijalani Sambo Hal itu, karena PT UN hanya berwenang mengadili soal administrasi tata usaha lembaga negara Tidak terkait dengan proses pidana di pengadilan umum Dia pun mendesak agar Polri dan Kejaksaan Agung Segera menyelesaikan berkas perkara Sambo Pasalnya, masa penahanan Ferdi Sambo saat ini akan segera habis Problemnya adalah, BAP FS masih belum lengkap atau masih dikembalikan jaksa kepada polisi Apa kekurangan dari BAP itu juga perlu dikawal, kata dia Polisi terakhir menyatakan, memperpanjang masa penahanan Sambo pada 30 Agustus 2022 Mereka menyatakan, penahanan Sambo diperpanjang selama 20 hari Dia juga mewanti-wanti agar jaksa dan hakim yang menangani kasus ini untuk bersikap profesional Jika jaksa dan hakim tidak profesional Menurut Bambang, maka Sambo akan terlepas dari jerat hukum maksimal Jangan sampai jaksa bahkan hakim di pengadilan masuk angin Sehingga FS dituntut tidak maksimal dan hakim memfonis dengan hukuman minimal, kata dia Bambang juga mewanti-wanti, polisi agar tidak terjebak dalam skenario yang disiapkan Sambo lagi Ia juga menjelaskan bahwa supaya membebaskan Sambo dari awal sudah terlihat Persoalan FS menggunakan strategi mengelur waktu itu adalah hal biasa Yang menjadi masalah adalah, bila penyidik kepolisian terseret pada skenario itu Upaya untuk membuat skenario bebas itu sudah sejak awal, kata dia Makanya, kalau polisi tidak profesional dan kembali terseret Dengan kasus skenario FS lagi, resikonya publik tidak akan percaya lagi kepada polisi Bukan cuma menurunnya kepercayaan, tapi menghilangkan kepercayaan tambahnya Sebelumnya, KKEP menolak banding Ferdi Sambo Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektor General Deddy Persetio Mengatakan pelanggaran sudah tidak bisa lagi Mengajukan upaya hukum apapun setelah putusan banding ini, alias sudah final Keputusan sidang banding bersifat final dan mengikat Sudah tidak ada upaya hukum kepada yang bersangkutan Kata Deddy Persetio, setelah putusan sidang banding di gedung TNCC Mabes Polri 19 September 2022 Akan tetapi, kuasa hukum Sambo, Arman Hanis mengatakan Bahwa mereka akan mengajukan gugatan ke PT UN Berita kedua Bantai, Mafia Audit Satgasus Merah Putih Polri, segera Kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Telah terungkap lebih dari dua bulan Namun, hasil penyelidikan tak kunjung tuntas Untuk segera disidik kejaksaan agung Tampaknya, perkara seksual terus digiring Untuk dijadikan sebagai motif pembunuhan Dan terus dipaksakan untuk diterima publik Padahal, selama proses penyelidikan berlangsung Terungkap pula berbagai dugaan kasus kejahatan Sistematik skala besar, modus mafia Yang sangat tidak layak dilakukan aparat kepolisian Sebagai dan pencegah dan pemberantas kejahatan Aparat Satgasus bertindak sebaliknya Membunuh rakyat dengan sadis Dan terlibat pula dalam berbagai dugaan kasus kriminal Sistematik modus mafia Yang antara lain adalah sebagai berikut Pertama, operasi sebar dana puluhan miliar Oleh Sambo Kepada sejumlah oknum penjabat negara Dan lembaga atau komisi negara Untuk merekayasa skenario palsu Dan menutup kasus sebenarnya Yang dapat dikategorikan Sebagai suap atau gratifikasi 17 ayat 8 IPW menyampaikan Bahwa guyuran dana Sambo Juga mengalir ke DPR Kedua, ibarat praktek geng mafia Pendukung Sambo di tubuh Polri Masih terus melakukan perlawanan Baik untuk menolong Sambo Dan juga mengamankan berbagai kepentingan Termasuk dana besar Terjadi perang kepentingan di tubuh Polri Ketiga, komisioner Kompolnas Membenarkan penemuan 900 miliar rupiah Di rumah Sambo Jadi humas Polri membantah Adanya bunker di rumah Sambo Namun, Polri tidak membantah Temuan sejumlah besar uang Dalam penggeledahan rumah Sambo Keempat Menurut pengacara keluarga Yosua Kamorudin Simanjuntak Ada aliran dana 800 miliar Sampai 1 triliun rupiah Per bulan Antara Sambo dan Ajudan Dana tersebut Bisa saja mengalir hingga kejauh Ke oknum-oknum lembaga negara Yang dapat tersandara mafia Sambo Kelima, konsorsium 303 Yang dipimpin Fermi Sambo Hiduga kuat menjadi Sebagai pelindung bandar judi Kode angka 303 Merujuk pasal 303 KUHP Tentang tindak pidana perjudian Kenam, PPATK mendeteksi dana 155 triliun rupiah Dari judi online Mengalir ke sejumlah kalangan Mulai dari polisi Ibu rumah tangga Hingga PNS Ketujuh Dengan besarnya dana yang dikompilasi Terpantau adanya jejak Sambo Yang mendukung seorang politisi tertentu Belakangan Sedikit redup Untuk menjadi capres 2024 Kedelapan Adanya hubungan antara Sambo Dana judi online sebesar 155 triliun rupiah Milik konsorsium 303 Dengan pengusaha RBT Dan Yoga Susilo Dalam kaitan pemberian dukungan Kepada capres 2024 Tertentu Kesembilan Diduga ada gratifikasi Penggunaan private jet Milik pengusaha RBT Oleh Brick Jenpol Hendra Kurniawan Dan kawan-kawan Dalam perjalanan ke Jambi 11 Juli Menemui keluarga Joshua Karena yang terlibat Dugaan pembunuhan sadis Joshua Dan berbagai kasus lain Yang terungkap di atas Serta adanya jajaran perwira tinggi Terlibat rekayasa skenario palsu Dan bahkan Hingga melibatkan lembaga-lembaga Dan sejumlah komisi negara Maka Kejahatan seputar kasus Sambo Dapat dikatakan sebagai Ultimate Crime Against Humanity And Nation Kasus Sambo Yang melibatkan sadgasus Dapat dikatakan sebagai Kejahatan puncak Terhadap kemanusiaan Dan negara Maka Penuntasan kasus-kasusnya pun Bukan sekedar Bahasa basi Dan retorika Apalagi Yang menyelidiki Hanyalah diri Atau lembaga sendiri Meskipun disebut Tim Sus Polri Presiden Agar kasus pembunuhan Joshua Diusutuntas Kata Jokowi Sejak awal Saya sampaikan Usutuntas Jangan ragu-ragu Jangan ada yang ditutup-tutupi Ungkap kebenaran apa adanya Namun Kita belum pernah mendengar Sikap Presiden khusus terkait Penuntasan dugaan Kasus kriminal sistemik Berkategori Mafia ini Yang dilajukan Satgasus Yang meliputi Peredaran narkoba Pelindungan perjudian online Dan offline Perizinan tambang Dan lain-lain Yang secara keseluruhan Bernilai puluhan Hingga ratusan triliun rupiah Padahal Kejahatan-kejahatan ini Jenis Dan dampaknya kepada negara Dan rakyat jauh lebih besar Dibanding kasus Pembunuhan Jenis Skala dan level Kejahatan konsorsium 303 Dan saat gasus Jelas lebih tinggi Besar dan berat Terutama Karena menyangkut Dana ratusan triliun rupiah Yang didapat Dari cara haram Bebas Kewajiban pajak Dan dikontrol pula Oleh lembaga berkategori Mafia Yang bernama Satgasus Polri Apalagi Tampaknya dana tersebut Sedang dipersiapkan Untuk mendukung politisi Dan penjabat tertentu Memenangkan Pilpres 2024 Maka Jangan-jangan Pemenangan Pilpres 2024 Adalah pasangan calon Dukungan konsorsium 303 Satgasus dan oknum-oknum Penguasa yang berkuasa Saat ini Namun Paslon tersebut Sempat beredar luas Di sosial media Seperti disinggung di atas Karena itu Sangat wajar Jika rakyat menuntut Agar Presiden Jokowi Mengambil posisi terdepan Untuk mengusut Kejahatan berkategori Mafia Yang dilakukan Satgasus Tak cukup bagi Jokowi Hanya berbahasa-bahasi Dan retorika Memerintahkan pengusutan Tuntas Kasus Yosua Memang Presiden Jokowi Sudah mengeluarkan Perintah tersebut Sebanyak 4 kali Jika penyelidikan Kasus Yosua Tak kunjung selesai Dan digiring pula Menjadi kasus minimalis Sebagai perkara seksual Maka Rakyat bisa mengartikan Presiden telah dilecehkan bawahan Yakni Timsus Atau Polri Namun Rakyat bisa pula mengartikan Bahwa Presiden Hanya berretorika Persepsi spekulatif Rakyat ini Antara lain bisa saja Disebabkan karena Penyelesaian kasus Hanya Dilakukan Polri Pembiaran penanganan Yang berlarut-larut Hukuman tak tegas Kepada aparat pelaku Obstruction of Justice Terlibat dalam Pembentukan saat gasus Dan lain-lain Bahkan Muncul pula Spekulasi Bahwa sikap tak tegas Presiden Jokowi Disebabkan karena Adanya Mendapat manfaat Nari keberadaan saat gasus Spekulasi yang berkembang Di masyarakat Bisa sangat beragam Dan syarat Kecurigaan Hal tersebut bisa pula Menjadi keyakinan rakyat Spekulasi ini Lumrah terjadi Karena faktanya Penanganan kasus Yosua sangat Tidak optimal Bahkan Kasus-kasus saat gasus Malah coba Diredam Dan disembunyikan Apapun itu Kita menuntut Presiden Jokowi Untuk bersikap jelas Dan tegas Terutama Atas kejahatan sistemik Berkategori mafia Yang dilakukan saat gasus Hal ini juga Untuk memperjelas Bahwa Presiden Jokowi Tidak terlibat Kasus-kasus Kejahatan saat gasus Maka Pak Jokowi Terbitkanlah Perintah agar Satgasus Polri Diaudit Secara menyeluruh Oleh auditor independen Terungkap adanya Dana yang diduga Mengalir ke DPR Karena itu DPR perlu Mengklarifikasi Dan sekaligus Meng-counter isu tersebut Dengan meminta Auditor independen Untuk segera Meng-audit saat gasus Dengan lingkup Dan skala Kejahatan sistemik Kategori mafia Oleh saat gasus Polri Termasuk Konsorsium 303 Maka Tidak benar Dan sangat absurd Syarat rekayasa Dan dapat Dikategorikan Sebagai kejahatan Pula Oleh penyelenggaraan Negara Yang berkuasa Saat ini Jika penyelesaiannya Hanya sebatas Proses hukum Atas pembunuhan Brigadir Yotsua Apalagi Sejauh ini Yang melakukan Penyelidikan Adalah Polri sendiri Dan motifnya pun Telah diarahkan Hanya karena Masalah seksual Indonesia Bisa hancur